Tips kerja ke luar negeri Gak perlu pinter, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro! Ada salah satu Yang nanya di komen Gimana caranya bisa kerja ke luar negeri Lalu enak Lu bisa macem-macem, lu pinter Pastilah lu bisa ke luar negeri Gue mikir lagi bro ya Kayaknya enggak deh bro Gue kayaknya orangnya biasa-biasa aja Dan terus gue itu gak pinter gitu Terus gue mikir lagi gitu Sebenarnya pasti ada rasialan lain gitu Yang buat lu itu bisa kerja ke luar negeri Nah, gue mau bahas itu sekarang bro Jadi gue mau kenalin diri dulu Nama gue Bayu Hidayat Gue sekarang engineer telekomunikasi Gue ada di Amerika, California Sebagai U-Tran engineer Gue udah 4 tahun disini Dan gue kesini bro Bukan karena gue pinter Bukan karena gue itu super duper 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 hebat Jadi gue mau jawab pertanyaan itu langsung Kayaknya ada resep yang lain Untuk bisa kerja ke luar negeri Dan bukan karena gue pinter Oke, kita coba ngobrol-ngobrol itu sekarang Dan Alright Let's go Sub indo by broth3rmax Oke sebelum kita ngobrol tentang tips kerja Resepnya untuk dapat kerja ke luar negeri Dan gak dibutuhin itu namanya pinter Lu super duper engineer Atau lu itu super duper hebat Baru lu bisa kerja ke luar negeri Itu gak dibutuhin Cuman ada kayak special resepnya mungkin Kalau akalan gue bahas disini ya Tapi sebelumnya Aduh gue pengen banget ketemu sama bro-bro semua Yang ada di Indonesia Seandainya kalau gue pulang ke Indonesia Entah itu pun kapan gue pengen banget ketemu Karena kita cuman ketemu di internet doang Cuman di komen-komen doang Dan disini gue di Amerika cuman ngomong di kamera gini doang bro Pengen gitu ketemuan Dan juga satu lagi gue kan manggilnya bro kan Jadi kalau temen-temen yang sister gitu ya Gue kebiasanya manggil bro gitu Jadi sama aja lah ya gue manggil bro juga aja ya Karena biar deket aja gitu Karena gue kalau ngomong disini Nggak biar kayak ada jarak gitu kan aneh aja Saya, Bayu, dan temen-temen semua Nggak gue banget bro Jadi gue kayak memposisikan temen-temen ini adalah Temen-temen beneran Tadi kan ada yang nanya ke gue Bro iyalah lu itu pinter Lu itu bisa segala macem teknologi Makanya lu itu bisa keluar negeri Jadi Kayaknya tips-tips lu yang lain-lainnya Bakalan mentah deh bro Jadi gue dapet komen kayak gitu Realitanya gue itu nggak pinter-pinter banget bro Gue nggak pinter lah Gue nggak pinter dan gue itu juga Nggak ancur-ancur banget sih Dan ternyata gue coba telah-telah lagi Ternyata ada resep-resep yang lain Yang buat gue itu bisa kerja ke luar negeri Selain yang pastilah Lu itu pasti doa Lu disini direstui Jadi Kalau kerja ke luar negeri Kalau si bro itu Mau TKI Informal Mau formal Mau kerja apapun bro Dalam proses perubutan kerja itu bro Rata-rata Ada tiga Bagian yang Memprosesinya Jadi ada company Pekerja Ada headhunter Yang di tengah-tengah Dan kalau si bro itu Lamar kerja yang Kayak gue bilang sebelumnya Dari linkedin kah Atau dari monster.com kah Atau dari manapun aja Dan gue itu Ada pengalaman Si bro itu bakal ditelepon Ya 90% Langsung ditelepon sama si Agency kerja bro Atau si recruiter Atau kata lainnya itu Si headhunter Lu biasanya dipanggil disana Karena itu tuh mereka Kayak kita juga Kita pencari kerja Dan dia itu bekerja Di suatu perusahaan Untuk mencari orang pekerja Lujur kan bro Waktu dulu Pertama kali gue Itu ngelamar kerja Kan gue nyebar CV gue semuanya Gue masukin linkedin Jobsurf.com Segala macem CV gue keren-kerenin Gue ditelepon bro Sama si pencari-pencari kerja ini kan Waktu dia nelfon gue itu Itu semuanya itu Kayak salah alamat gitu Mereka itu nanyain ke gue Bayu Sekarang ada kerjaan Di bagian Core Network Core Network itu Kayak bagian yang beda lah Kayak gue Gue ada kerjaan nih Di jobdesk Lu bisa kesitu gak Nah sebagai si job recruiter Ya pasti aja Dia itu nelfonin Semua orang yang ada Di list Buku telepon dia Pemasukan list buku telepon itu Berdasarkan Application yang lu masukin bro Dari online itu kan Dia telepon satu-satu orang tuh Siapa tau ada yang cocok Dengan kerjaan itu Tapi sebagian besar yang gue terima itu Gak cocok dengan skill gue Aduh gimana caranya Gue udah Ngangkat telepon Terus gue cuman bilang Duh gue gak ada nih Gue gak bisa Bagian ini Lu kalau ada kerjaan Di bagian yang gue Lu telepon gue lagi ya Gitu Yaudah Oke gue telepon lagi Gitu Terus gue gak ditelepon-telepon lagi Gitu sama orang gitu kan Yaudah gue lamar-lamar kerja terus Gue mikir lagi kenapa Gue itu ada temen Yang posisi itu Yang dia juga mau keluar negeri Kenapa gak gue rekomendasiin aja gitu Sama si job recruiter itu Jadi semenjak dari itu Job recruiter nelfon gue Oh Bayu Kamu ada gak orang yang bisa Kerjaan di bagian B Bisa gak kamu kerja disana Oh aku gak bisa Tapi Aku ada orang yang bisa Yang bisa aku rekomendasiin ke kamu Pokoknya orangnya itu top Dan kamu itu bisa ngambil biodata dia Jadi gue itu kayak Tukar informasi gitu Ke recruiter itu Oh ada nih Si Fulan Si Fulan Bisa kerjaan itu Lu bisa ngambil nomor teleponnya Gue kasih nomor teleponnya Gue kasih emailnya Dan sehingga bro Banyak rekruter yang nelfon-nelfon gue gitu Kan udah nelfon satu Gue kasih tau gitu Nelfon dua Gue kasih tau gitu Walaupun itu bukan kerjaan gue Dan ternyata gue itu jadi Kapat networking Dari rekruter-rekruter itu Nah rekruter dari telekomunikasi itu Rata-rata ada di London bro Mungkin yang lain-lainnya juga Kalau misalnya si bro itu Bagian kerja apa aja lah Mau programmer kah Mau apakah Pasti ada itu Rekruter-nya ada Dimana-mana Di seluruh dunia Apa yang gue lakukan itu Ternyata gue itu kayak Jalin hubungan gitu Sama rekruter Dan gue itu Selalu ditanyain sama rekruter Walaupun dia itu Gak nge-hire gue Dia nelfon ke gue gitu Eh Bayu lu Ada gak temen yang bisa Kerjaan ini Oke gue ada Gue ada Karena gue Ya punya temen juga lah Yang looking for a job gitu kan Dan dari itu Gue kayak bangun relation Sehingga gue tuh Berteman gitu Sama rekruter-rekruter itu Rekruter itu Ya manusia juga kan Yang pasti Kalau sebagai manusia Lu siapa Orang yang paling lu deket Dan itulah Orang yang bakalan Lu tuju duluan kan Jadi rekruter itu Seperti gitu juga bro Jadi kalau ada kerjaan apa aja Jadi dia langsung nelfon ke gue Jadi gue dapat Kesempatan pertama Untuk interview gitu Orang-orang itu adalah Temen-temen gue juga gitu Nah itu Tips gue yang pertama bro Jadi lu itu harus Bangun hubungan Sama rekruter Ya itu sih Bukan karena gue pinter bro ya Ternyata ya Tips yang kedua gue Sebelum gue cerita ini Gue coba Mau kasih ilustrasi dulu lah bro Lu kalau mau Mau makan mie bro Ke warung mie Mie rebus Banyak ada ribuan Warung mie rebus Yang ada di Indonesia Atau di Jakarta aja lah Ada ribuan kan Pasti menu nya itu Mie-mie juga Indomie pasti dimasukin Telor Pertanyaannya Kenapa lu dateng Ke tempat Warung mie Yang ada Favorit lu Yang ada di ujung sana bro Kenapa lu harus dateng Kesana terus Coba lu pikirin Kenapa lu gak pergi Warung mie yang lain Bisa jadi nih Tukang warung mie nya itu Udah deket sama lu Orangnya supel Orang itu Kalau ngasih mie itu Ngasih misalnya Bakwan kah sama lu Gratis Pisang goreng lah Sama lu gratis Mungkin itu juga Ternyata ya Resep gue Makanya gue itu Dapat sesuatu kemudahan lah Alhamdulillahnya bro Jadi Gue itu ya selalu Yang gue pegang teguh itu Kalau gue lagi bekerja Gue itu coba Ngasih sesuatu Yang gak hanya Di job desk gue doang Gue coba ngasih sesuatu Yang bisa Ngebantu orang Yang bisa Ngasih ekstra deh Dari apa yang Sesuatu ini Pokoknya Apa yang gue kerjain Dan apa yang gue lakukan itu Gue coba Melakukannya itu Humble Gue melakukannya itu Sejujur-jujurnya Gue melakukannya itu Lebih cepat Dari apa yang Mereka ekspektasikan Dan gue itu Jaling hubungan Dengan Rakan kerja gue Sama dengan Boss gue Jadi Udah tersetting aja gitu Gue kayak gitu Dan itu tuh sebenarnya adalah Poin plusnya Dari seorang Engineer Indonesia Sebenarnya bro Karena orang Indonesia itu Terkenal sama orangnya Supel-supel Orangnya itu Pekerja keras Ya disana Poin plus kita bro Bisa jadi Boss lu Bisa jadi Teman kerja lu Bisa jadi Siapapun aja Bakalan ngasih Informasi pertama kali Ke lu bro Karena memang Lu adalah orang yang kompeten Dan lu adalah orang yang Comfortable gitu Di suatu kerjaan itu Karena Suatu kerjaan itu Bukan hanya tergantung Lu itu Pinter Lu itu Jago Lu itu Bisa melakukan semuanya Enggak juga sih bro Salah satunya adalah Orang itu Merasa nyaman Dengan lu Comfortable Jadi menurut gue Itu sih Tips-tips gue Itu gue bakal ngasih Tips ekstra Satu lagi bro Dapet kerja keluar regeri Gue pikir-pikir lagi Gue adalah orang yang tepat Di waktu yang tepat Jadi Dulu Gue itu Waktu pertama kali Dapat kerjaan di luar negeri Waktu lagi booming-boomingnya Teknologi 3G Di Indonesia itu Teknologi 3G itu Pertama kali Termasuk Dateng Diimplementasikan Di Telkomsel Indonesia Jadi gue coba Jadi gue coba belajar disana Dan negara-negara lain itu Lagi coba berkembang Teknologi 3G itu Itu ada di Afrika Dan Ada di Asia Seperti itu Jadi mereka butuh banget Engineer-engineer Yang ngerti 3G Jadi gue tuh Orang yang tepat Mempunyai skill 3G Waktu pertama kali Karena Ya Seperti Orang langka Lagi itu bro Langka bisa punya skill itu Jadi Menurut gue Si bro itu Coba menjadikan Pemposisikan seperti itu Buat Si bro itu Mempunyai skill Atau mempunyai Keunikan lah Mengenai sesuatu Kalau Bisa semuanya Segala macam aja bro Misalnya si bro itu Tukang masak Si bro itu bisa Masak sesuatu yang Lagi in banget Misalnya ya Atau si bro itu Seorang programmer Si bro itu Bisa mengerjakan Programmer Dan si bro itu Bisa ngerti Sistem database Seorang data science Misalnya seperti itu bro Jadi Menurut gue Coba mencari informasi Cari timing-timing Apa yang lagi booming Sekarang Dan juga tips gue Yang pertama tadi Coba Bangun relasi Dengan recruiter Lu sebar semua Dari CV-CV lu Dan juga bangun Dengan Ya seperti temen Lagitu Karena recruiter Juga manusia Coba bangun hubungan Dengan rekan kerja lu Jadi orang yang Supel Dan yang gue tekanin lagi Lu keluar negeri Lu gak mesti Orang yang pintar Banget bro Lu gak mesti Orang yang super duper Hebat Orang di Indonesia Ingeniernya Lebih-lebih Hebat lagi Pada di luar negeri Kini gue jujur-jujur aja Nyampe ke luar negeri Itu adalah Decision lu sendiri Sebenarnya Kalau lu tau Trik-triknya Jadi bro Mudah-mudahan Video gue sekarang ini Bisa Berguna lah Temen-temen Yang ada Kepikiran kerja Keluar negeri Dan berdoa terus bro Mudah-mudahan berhasil Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax